Pemirsa Anda masih bersama Aplos dan kita ngobrol lagi tentunya dengan Fajar Alpian. Makin lama makin seru ngobrol sama Fajar ya Pemirsa. Jar tadi sudah ngobrol soal prestasi dengan Rian bagaimana, Ganda Putra juga sudah dalam kondisian on track. Terus tadi mau nanya, dua kali sudah statementnya. Buat modal nikah. Nah ya kan, pertanyaannya mau nikah sama siapa, Jar? Nikah, nikah sama siapa yang pasti sama cewek? Oh ya, jangan sampai sama yang lain, Jar. Ya untuk sekarang saya masih mencari yang lebih mengerti. Lebih mengerti apa, Jar? Kalimatnya belum kelar? Lebih mengerti, lebih perhatian, lebih apa ya? Namanya atlet kan sering pergi, mengerti dalam hal ditinggalin. Dalam atlet tinggalin tuh bertanding. Kan cari juga modal gitu. Waduh, dalem nih ya curhatnya. Jar, jadi memang profesi atlet ini juga profesi yang gak gampang ya, untuk dimengerti. Maksudnya kalau kita melihat bahkan istri-istrinya The Daddies pun, mereka beneran harus mempersiapkan apa ya, mindset ya? Untuk gak bisa loh bareng terus. Bahkan mungkin justru jarang, kalau lagi tournya banyak gitu loh Jar, harus tanding terus gitu kan. Itu ya yang di definisi harus dimengerti disitu ya? Mungkin seperti itu. Maka mungkin loh dia. Jar, tapi dalam kondisi sekarang tuh susah gak sih cari? Maksudnya pacar loh ya, atau suatu saat daping hidup yang mengerti seperti itu Jar? Kalau bilang yang mengerti mungkin agak susah gitu kan, agak susah sih. Cuma ya kalau kita buat cari yang hanya sebatasnya udah pacaran, pacaran biasa seperti itu, ya sebenarnya banyak kan yang namanya cewek apa seperti apa gitu. Cuma yang mengerti yang tahu kegiatan atlet seperti apa dan kebiasaan atlet seperti apa itu yang susah. Bener, komitmen atlet itu ya gak gampang ya. Kecuali Jar, kalau profesinya sama mungkin. Makanya banyak yang cimlo. Nah itu, karena profesinya sama, kayak contohnya patah saya. Nah itu, terus kenapa Fajar gak cimlo? Kalau masalah cimlo sih gak tahu ya, karena mungkin gak ada di pikiran sih. Mungkin gak ada di pikiran, mungkin gak ada yang cocok juga, belum ada yang cocok. Oke, berarti kalau kayak gini ya pemirsa yang cocok itu bukan yang atlet. Ini ya definisinya nih, kalau menurut Fajar Alfian yang bukan atlet, tapi yang harus mengerti profesinya. Tapi kenapa tidak mengerti? Karena mungkin butuh kebersamaan juga ya, yang namanya dalam tahap pacaran tuh ya Jar, ya. Maksudnya ya butuh bersama yang lebih lah mungkin. Gimana ya jawabnya ya? Ya mungkin kan, kalau misalkan yang kemarin itu dia kerja. Saya juga kerja. Bener ya. Pas saya ada libur, dia gak libur. Pas dia libur, saya kerja. Jadi waktunya yang gak pas. Gak ketemu. Ya kalau misalkan ada waktu, pasti nyempetin-nyempetin gitu kan. Cuma kan kalau saya pas pulang pertanding itu, kadang-kadang yang pertama itu suka bertemu keluarga dulu gitu. Seperti itu. Jadi waktunya tuh saya, apa ya? Saya bagi-bagi, bagi-bagi, belah-belah gitu. Kayak sama keluarga, kadang-kadang sama pacar saya, kadang-kadang ada sama temennya seperti itu gitu. Ya ini memang jadinya butuh pengertian yang tinggi. Ya artinya dong waktunya juga mungkin gak banyak ya. Gak banyak. Dan pulang juga. Mungkin ya capek. Capek juga lah secara kondisi ya. Waduh, ya sudah. Bagi yang mau cari atau mau. Ini, pajar lagi open. Lagi open ya? Lagi open. Ya bayangin nih. Tapi memang ritme ternyata juga berpengaruh besar ya. Maksudnya komitmen itu butuh yang lebih dalam lah. Istilahnya apa lagi kalau pacarnya juga kerja itu tadi. Jadi gak ketemu-temu waktunya. Dan itu memang mempersulit sih hubungan. Oke. Tapi itulah ujiannya ya? Ujiannya seperti itu. Wede. Mentantang harus seperti itu. Gimana nih, setia apa enggak? Nah, itu udah. Oke, 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 oke. Ya. Paham. Iya pemirsa ya. Udah, udah nih. Soalnya banyak banget yang nanya. Nih, pajar ada yang hilang nih di Instagram-nya gitu kan? Bagaimana sih? Pada lihat aja ya. Iya, pemerhati. Kalau ke pajar alfian ya sudah pasti. Oke. Sudah terjawab, udah dong ya. Udah, udah puas nih. Nanya-nanya soal tadi abis. Dia juga sih yang ngomong kan modal mau nikah. Tapi target nikah kapan, Jar? Sebenernya sebelumnya itu saya pengen nikah itu setelah Asian Game 2022 ini. Pengennya. Cuma kan Asian Game-nya juga diundur. Terus juga jomblo gitu kan. Sekarang yaudah, bentar dulu nih. Kan pas tuh, pas jomblo pas Asian Game-nya diundur gitu loh sih. Iya bener. Berarti Asian Game juga mengerti. Mengerti Asian Game-nya yang mengerti gitu kan. Jarno tuh, nyaduh ada-ada aja sih. Jadi pokoknya secepatnya lah ya. Kalau gini asap dong ini. Kan 2022 udah lewat tuh, Jar? Mungkin tahun depan lah, akhir tahun depan. Terlepas jodohnya yang mana? Yang mana ya. Mencari dari sekarang, harus yang mengerti gitu. Gila. Ini berarti tahun depan ya. Udah gak lama, Lujar. Gak lama, makanya harus cari dari sekarang. Iya, iya, iya. Yang mau sih banyak ya sama Fajar ya. Cuma sangat tergantung Fajar. Ya bener gak sih Pak Mirza? Tapi apa sih kriterianya? Kriteria yang pasti, sayang orang tua saya juga. Jadi jangan hanya sayang sama saya, tapi sayang orang tua, keluarga juga. Dan yang pasti, bayi gitu kan. Cantik juga ya. Tuh kan? Memang cantik-cantik sih. Harus diakui. Yang pasti ya, pokoknya cocok lah sama komitmen kita berdua. Kenapa keluarga menjadi salah satu patokan untuk Fajar? Karena keluarga menurut saya itu nomor satu ya. Apalagi orang tua. Dan ini yang banyak problem ya. Problem buat pasangan gitu. Bener. Kayak gitu. Apalagi saya kan cowok harus ke keluarga itu di nomor satu. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Menurut saya jarang loh. Maksudnya yang ada, maksudnya yang komitmen bahwa keluarga itu penting. Tapi saya kalau ngeliat Instagram Fajar tuh sama keluarga memang sering ya. Jadi itu bagian yang harus bisa diterima juga ya. Waduh, ini sih oke nih loh. Punya semua dia nih. Bibit, bobot, bebet. Iya kan? Waduh, target tahun depan. Asian Game mundur lagi apa nggak tuh? Kalau jadi mungkin tahun depan. Nah itu berarti pas tuh ya. Harus bareng dengan Asian Game. Kita doakan aja lah. Asik, sedang. Kalau ada calonnya itu juga. Kalau belum ada kan nggak tahu mas sama siapa gitu kan. Bener, berarti harus menunggu lagi lah ya jar. Yang penting sabar. Sabar. Itu pasti nanti dapetnya sesuai tuh jar. Amin. Atau kayaknya Fajar yang pilih-pilih banget ini. Nggak juga sih kalau saya sih. Kualifikasinya tuh tinggi banget. Nah ini juga berat nih jar. Nggak sih. Nggak ya? Nggak, nggak, nggak. Nggak salah. Nggak salah. Oke. Jar, tapi kalau dengan adanya pacar tuh sebenernya lebih bikin semangat nggak sih kalau lagi tanding atau malah justru nggak? Tergantung kitanya. Tergantung juga pacarnya. Kadang-kadang kalau pacar yang mengerti, ditonton pacar itu salah satu motivasi lebih. Cuma kalau misalkan pacarnya nggak ngerti, misalkan setelah bertanding misalkan dia pengen ketemu, kita kan yang harusnya istirahat. Iya sih. Iya kan? Jadi memang harus mengerti dan komitmen gitu. Dalam loh ini ya pemirsa. Coba tuh dimengerti dulu ngomongannya Fajar sebelum mendaftar ke dalam list pacarnya Fajar. Oke, Jar, ngomongin lagi sekarang tentang masa kecil. Itu berarti, Jar, kalau harus memulai badminton itu umur berapa, Jar? Kenapa seneng badminton Fajar? Badminton itu kira-kira saya mulai sekitar umur tujuh tahunan lah ya. Umur tujuh tahunan kurang lebih. Dan suka karena kakak saya juga dulu bermain bulu tangkis. Maksudnya bermain bulu tangkis yang serius? Ya, latihan di klub gitu. Terus, Jar, kenapa ikut? Maksudnya karena seneng doang apa karena gimana? Kalau bicara seneng, seneng sih. Karena lingkungan keluarga juga hampir tiap hari orang tua bermain bulu tangkis gitu loh. Oh, oke, oke. Terus gimana tuh? Jadi mau nggak mau, saya katanya dari kecil juga, lagi bayi juga, orang tua bermain bulu tangkis, saya dibawa ke gor gitu. Oh, pantesan. Jadi emang ruang lingkupnya tuh digor bulu tangkis. Jadi waktu disumain udah seneng-seneng aja, Jar? Udah seneng-seneng aja. Terus karirnya gimana, Jar? Enggak mudah juga. Enggak mudah. Karena saya yang namanya masuk pelat nas itu, saya juga nggak tahu dan saya juga nggak ada target masuk pelat nas dulu. Orang tua juga, saya juga nggak tahu yang namanya pelat nas bulu tangkis itu seperti apa. Serius? Serius. Jadi saya didaftarkan, kakak saya dan saya didaftarkan ke klub bulu tangkis itu tujuannya buat nggak susah cari kerjaan. Di samping kita pendidikan itu penting nomor satu, kita punya keahlian. Oh ya ampun tujuan utama. Tujuan utamanya seperti itu. Oke, terus gimana caranya akhirnya bisa masuk pelat nas tujar? Sebenarnya panjang banget ya, panjang banget sih jalannya gitu. Dan yang paling penting sih ketika saya masuk, intinya itu pas masuk tim klub saya ya, klub saya di Bandung. Saya juara salah satu sirnas di Kalimantan dan akhirnya dipanggil buat persiapan kejuaraan junior di pelat nas itunya. Apa namanya tuh? Persiapannya ya. Persiapan di sana, pelatih menilai. Itu umur 18 tahun ya. Oh ya sebenarnya udah cukup. Cukup. Besar juga. Telat ya. Telat banget. Saya juga bermain nasional itu pas umur 16-17 tahun sih. Pas pertama main nasional itu. Kok bisa Jar? Maksudnya gini, mulainya tuh 8 tadi ya, 8 tahun. 8 tahun. Itu selama 8 tahun enggak? Selama 8 tahun itu saya pindah-pindah klub juga dan enggak berprestasi sih. Serius Jar? Serius, bahkan saya juga banyak ditolak, saya seleksi salah satu klub besar, banyak juga klub besar. Salah satu sih ada tiga klub besar gitu seleksi dan enggak diterima, memang enggak diterima. Bahkan saya mau bayar aja enggak diterima. Jar, kok sebegitunya sih? Ini enggak ada yang nyangka banget loh. Iya, saya juga nanti kan lagi bikin salah satu kayak film ya, ada di Youtube gitu kan. Itu bakalan menginspirasi banget ya, bahwa kemungkinan selalu ada gitu ya Jar? Iya, itu. Kemungkinan selalu ada. Dia umur 17 tahun baru juara Sirnas gitu. Dan sebelumnya tuh enggak pernah sama sekali gitu. Ampun, Jar, maksudnya kita semua baru tahu loh. Biasanya yang atlet Latnas tuh sudah dari umur berapa lah, udah juara. Ya, dari muda, udah juara-juara. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa enggak harus itu tadi kata Fajar? Ya memang pengalaman Fajar kan seperti itu, tapi kenapa tidak harus? Kenapa Fajar bilang tidak harus umur kecil udah juara-juara? Karena kesuksesan seseorang itu beda-beda, enggak bisa dipatok dengan umur. Contohnya, salah satu contoh juga kan kayak Kohen Rawan, saya baca artikelnya. Dia juara dunia itu di usia tua juga kan. Benar. Udah akhir-akhir masa karirnya. Jadi menurut saya, kalau misalkan sekarang umur 20-21, ah udah mentok, udah apa. Kalau masih ada tekad, ya bisa jadi. Menurut saya seperti itu. Menarik tuh, makanya tadi kalau balik ke depan lagi, 2018 ke 2022 bagi dia. Oke, aku akan terus berjuang. Karena berarti dari depan ini sudah ada pengalaman itu ya, Fajar. Baru masuk umur pelatnas itu sekitar 17. Enggak, masuk pelatnas itu kan persiapan. Tapi juaranya ya baruan. Pelatnas itu saya umur 20 tahun. Baru masuk pelatnas. Yang lain kan udah dari 16-17 gitu kan. Iya, Fajar. 15-16 tuh biasanya udah di pelatnas. Itu dia pemirsa baru. Tahu kita ya. Tapi bagus banget kalau mau dijadikan, apa sih, kayak bikin perjalanan hidup, Fajar, Alfian gitu ya. Baik pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Bersambung. 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 Bersambung.